Dengan laju 0,6 C, partikel bergerak berhadap kerangka acuan laboratorium. Jika partikel bermasa diam 2,4 x 10-20 kg, maka diketahui tetapan pleng H sama dengan 6,6 x 10-34 Joule sekund. Satu, partikel mengalami kenaikan masa 25%, kedua, panjang kelupang partikel 7,3 x 10-11 Armstrong. Energi kinetiknya seperempat energi diamnya, partikel berenergi total 24 x 10-4 Joule. Kita mencari masa partikel karena partikel ini bergerak mendekati kecepatan cahaya dengan kecepatan 0,6 C. Maka rumusnya, M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan M0 per akar 1 min, disini V nya 0,6 C dikuadratin per C kuadrat. Sehingga M0 sama dengan akar 1 min 0,36. Sehingga M0 sama dengan akar 0,64, 1 dikurangi 0,36, 0,64. Kemudian M0 sama dengan M0 per 0,8. Atau 1,25 M0. Sehingga kenaikan masa partikelnya dari awalnya M0 menjadi 1,25 M0. Berarti 1,25 M0 dikurangi M0. Yaitu 0,25 M0 atau 25%. Berarti ini naik 25%. Berarti ini betul. Kemudian kita betulkan yang pernyataan kedua, betul atau salah. Panjang partikelnya dirumuskan lambda sama dengan H per M kali V sama dengan H per 1,25 M0 kali V. Berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi 1,25 kali 2,4 kali 10 pangkat min 20 kali 0,6 kali 3 kali 10 pangkat min 8. Karena V-nya ini 6,6 C. C-nya 3 kali 10 pangkat min 8. Sehingga diperoleh 1,22 kali 10 pangkat min 22 meter. Atau 1,22 kali 10 pangkat min 12 Armstrong. Berarti yang pernyataan kedua salah. Selanjutnya kita lihat energi genetiknya. Nah, rumusnya EK sama dengan E per E0 atau MC kuadrat min M0 C kuadrat. Sehingga sama dengan 1,25 M0 C kuadrat min M0 C kuadrat. Sehingga diperoleh 0,25 M0 C kuadrat. Berarti ini mengalami kenaikan. Jadi ini energi genetiknya adalah 1 per 4 dari energi diamnya. 1 per 4 dari energi diam. Kemudian energi totalnya yaitu E sama dengan MC kuadrat. Jatuh 1,25 kali M0 C kuadrat atau 1,25 kali 2,4 kali 10 pangkat min 20 kali 3 kali 10 pangkat min 8 di kuadrat. Nah, masanya M0-nya 2,4 kali 10 pangkat min 20 dan C-nya itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat min 8. Sehingga diperoleh 27 kali 10 pangkat min 4 Joule. Berarti betul. Berarti pernyataan ke-4 betul. Oh, ini yang ke-4 berarti... Berarti pernyataan ke-4 salah. Harusnya 27 kali 10 pangkat min 4 Joule. Terima kasih telah menonton!